Akhirnya Tottenham Hotspur dan Bayern Munich mencapai kata sepakat soal transfer Harry Kane. Kini keputusan akhir ada di Kane. Dikutip The Athletic, Bayern akhirnya bisa melulukan Tottenham untuk melepaskan setelah memberikan penawaran terakhir sebesar 86,4 juta pound atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Ini bernilai lebih dari 100 juta euro seperti yang dimau oleh Tottenham. Setelah kata sepakat dicapai, kini Bayern tinggal menunggu keputusan final dari Kane. Sebab, bola di tangan Kane setelah Tottenham mengizinkannya untuk pindah. Sebelumnya transfer Kane terhambat karena CEO Tottenham Daniel Levy tiga kali menolak tawaran Bayern. Kane tidak mau memaksakan diri untuk pindah, sekalipun dia dirumorkan sudah mencapai kesepakatan pribadi soal kontrak dan gaji. Bahkan istri Kane sudah mulai mencari rumah di Munich untuk tempat tinggal. Kane juga sempat memberi ultimatum kepada Bayern untuk segera memenuhi permintaan Tottenham, atau dia akan bertahan di klub London Utara itu sampai kontraknya habis. Sebab, Kane tidak mau pindah ketika Liga Inggris 2023 per 2024 sudah dimulai karena akan merugikan Tottenham Hotspur. Kane awalnya direncanakan akan tampil saat Tottenham bertemu Brentford di pekan pertama tanggal 12 Agustus.